Nah ini puasa ini udah hampir falsa, gimana persiapan lebarannya? Udah beli apa aja? Udah beli baju sih Kalau aku yang penting ngasupan perut sih Udah beli kuih lebaran? Udah dong Kesukaannya sama apa kak kalau ke lebaran? Nastar, kue salju Beli apa bikin sendiri? Beli lah Kalau bikin sendiri itu dirumah kan gak ada alatnya tuh game Jadi prefer kebeli Lebih praktis kalau beli ya Kalau baju lebaran gimana? Udah beli? Dikit sih Dikit emang banyaknya berapa? Banyak itu kan di atas lima Kalau aku kan cuma coba ke satu Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Ianya lancar tau? Alhamdulillah pak Soalnya masih online kan pak? Kok ada yang beberapa Year two Ada online Ada offline Hybrid Yang lainnya Ya harus Bertahap lah Langsung Di Masukkan semua Ini Berapa ribu bariswa yang Harus Disini kan? Untuk masuk Marker aja Berapa menit Bisa sampai setengah jam Saya pulang Harus Nanti Di Lebar Itu kan? Gaknya gini Setelah motor metu Di mana di Jepang Itu sudah sampai setengah jam Panjendengan rumahnya mana pak? Sini sebelah Dekat Mutik Mutik berarti ya pak Lebaran Gak yang mutik Yang pun akan Mutiknya ke dalam Menjendengan Pak? Ya Ada tiga Ada dua ya Di satu KPI Oh iya Tanpa Terasa Kok Sebenernya lagi dah Lebaran Sudah berakhir Momen Ramadan ini Pak Kita sudah masuk ke tahap ketiga Yaitu Mahmah Mahfiroh Indah itu Kemenang-menang kita Nanti keluar dari Ramadhan Dan perembangkan Fitri Kembali ke Fitrah Fitrah itu apa? Fitrah itu Bisa beberapa kata ya Fitrah Artinya Futur Sarapan lagi Ini kan gak boleh Sarapan lagi Sarapan Sahur Tapi nanti Setelah Lebaran Kita boleh Fitrah lagi Boleh Futur lagi Dekata Futur Boleh Sarapan lagi Nah Tapi fitrah juga bisa arti Kembali ke suci Idun itu Kembali Fitrah suci Jadi Kenapa kau begitu? Karena Bulan Ramadhan ini Bulan Pembakaran Di Ramadhan itu artinya Membakar Apa yang dibakar? Dosa Dosa Kita Keangkuan kita Kesumbungan kita Itu dibakar Di bulan Ramadhan Sehingga kita menjadi Bersih lagi Jadi Kembali ke fitrah Sebagai manusia yang Murni lagi Jadi Fitrah itu sudah Artinya Murni Bersih dari segala noda Nah Karena itu Kita Itu fitri itu Maknanya Banyak sekali Jadi fitrah sebagai Manusia yang Sempurna Fitrah Bersih dari dosa Dan fitrah Kembali kepada Tabiat kita sebagai manusia Sebagai hamba Sebagai Abdun Sebagai Manusia itu Sebagai Fitrah Sebagai hamba Sebagai makhluk Dan sebagai khalifah Tapi khalifah disini Perlu dimaknai secara Teologis Bukan khalifah dalam arti politis Karena khalifah yang digembar-gembaran itu Lebih ke politis Jadi Kita ini khalifah Tapi khalifah Sebagai pemimpin Pemimpin artinya Pemimpin politik Tuhan pemimpin sebagai Kita ini Sebagai khalifah Tuhan di bumi Sebagai pengelola bumi Bumi ini Sudah dicetakkan oleh Allah Dengan begitu sempurna Jangan kamu rusak Nah Jangan merusak bumi itulah Tugas kita sebagai khalifah Bahkan Kamu harus Mempercantik dunia Kalau orang Jawa punya Jargon Memayu Hayuning Bawono La tufsidu fil ardi Ba'dais la hiha Kamu jangan membuat Kerusakan di bumi Setelah bumi ini Diciptakan Tuhan Dalam bentuk yang Sempurna Merusak Dan membangun itu berbeda Dalam membangun memang ada yang dirusak Tapi untuk Ketujuan yang lebih baik Oke Itu ya Kemudian Kenapa di Ramadhan ini Begitu Begitu Luar biasa Karena Ramadhan ini Salah satu anugerah yang luar biasa di Allah Untuk Membuat kita menjadi manusia yang bener-bener manusia Allah itu punya program mingguan Bulanan dan tahunan Ya Yang Mingguan misalnya Jumat Kenapa umat Islam Buat juga surat Jumat Berjamaah Jumat itu gak boleh sendiri Harus Jumat Kenapa Itu Secara Teologis Kita biar Ketemu di satu majlis Berjamaah Karena Qiyadullah ma'al jamaah Umat ini harus berjamaah Harus kerukun Kemudian Kenapa kau harus berjamaah Di dalam Apa Berjamaah Jumat itu Secara politis itu Sepacam Apa ya Show off of power Ternyata Umat Islam itu banyak Saudara kita banyak Ketemu Satu kampung Kan Jatuh kamu gak boleh Jumatan lebih dari satu Karena nanti Itu akan pecah Gitu Jadi kumpulkan satu kampung Empat puluh orang minimal Jadi satu jamaah gitu ya Baru nanti kamu sana punya sendiri Sekampung itu Satu Menyatu Jadi jamaah Itu konsolidasi politis Sehingga umat Islam itu Dari ujung ke sana Kenal Oh ini saudara saya muslim Karena al muslim Akhl muslim Ujung nanti Orang Islam Saling gak paham Gak kenal gitu Jadi siapa tau Gak tau Karena gak pernah ketemu Tapi kalau Minimal seminggu sekali ketemu Kita akan Saling kenal gitu Kalaupun gak kenal Jendengi Minimal Kenal wajahnya gitu Kayak mahasiswa Ini kan Kalaupun kita gak kenal Anak Febi Gak kenal Tapi Kita ini Konjoku mahasiswa Atau dosen Karena Dosen sekarang kan banyak Ada 400 lebih ya Zaman saya itu Hanya 60 Sehingga kenal semua Saya itu dengan Yang orang Suludin kan Bersama Pak Abad Pak Zenal Dulu Prof Malik Pak Teguh Itu akrab banget Kena kual semua Kita kena semua Saling berkunjung Sekarang Banyak sekali Saya masuk Suludin Hanya kenal Beberapa orang ya Yang paling Muda ya Bu Lilik Itu ya Bu Lilik Terus Mbak Fardan Itu saya sempat ketemu Terus yang Lainnya Ya Kalau yang Lama-lama itu kan Masih kenal semua Kalau Bu Uswa Bu Usa lama Karena saya sering Sering ke rumah Juga saya sering ke beliau Kan gitu ya Sekarang kan yang baru-baru banyak Sehingga saya gak Gak paham semua Gak kenal semua Jadi Ada program Mingguan Dan Jumat ke Jumat berikutnya Itu adalah Pelebur Dosa Kita Jadi Jumat Kita hari ini Sampai Jumat berikutnya Adalah Pelebur Dosa Di antara Jumat ke Jumat lagi Jadi ada yang Harian bahkan Kalau Harian itu kan Selat Satu waktu Ke waktu lainnya Itu merupakan Penebus Dosa dari Dosa-dosa di antara waktu itu Duhur tadi kita sholat Itu menebus Dosa dari pagi Terus nanti Asar Kita sekarang punya Dosa Yang cewek Ngeliat cowok cantik Apa Nganteng Yang cowok Ngeliat cewek cantik Atau bagaimana gitu ya Atau mengguncung dan sebagainya Itu kan dosa Selat asar nanti Kita Diambuni dosanya Gitu kan Ibarat kita mandi Sehari lima kali Adakah masih kotoran di belan kita Itu kan Logika Kenapa kita diwajibkan sholat lima waktu Agar dosa-dosa kita itu Selalu ter Apa Selalu diambuni oleh Allah Karena sholat yang kita laksanakan Jadi Dari sholat ke sholat adalah Pelebut dosa antara sholat tadi Dari Jumat ke Jumat itu Pelebut dosa dari Minggu ke Minggu Nah Dalam satu tahun itu ada bulan Yang paling mulia namanya bulan Ramadhan Dosa kita selama satu tahun Itu semua akan dilebur Dimaafkan Di bulan Ramadhan Dalam sebuah hadis Rasulullah Bersabda Man shoma Ramadhana Imanan Wahdi sahaban Siapa yang mau berpuasa Di bulan Ramadhan Dalam keadaan iman Dan mengharap Ridha dari Allah Maka Hufiro lahu Ma takot dama Min dambih Maka akan diambuni dosanya Ma takot dama Yang dah lampau Min dambih Dari dosa-dosanya Nah min disini ada Min itu ada dua dalam bahasa Arab ya Ada min tab'id Ada min istighroq Nah yang min disini bukan tab'id Tapi istighroq Jadi min disini adalah Min yang berarti seluruhnya Menyeluruh Seluruh dosa yang kita lakukan dalam satu tahun Akan dihancurkan Akan dileburkan di bulan Ramadhan Tidak hanya di siangnya Tapi malamnya juga begitu Karena hadis yang berikutnya adalah Man koma Jadi kalau siang soma Siapa yang puasa Kalau malam Man koma Koma itu Menghidupkan malam Dengan tarawih Witir Atau Setelah itu Nanti Kita sebelum Sahur Misalnya Masih ada waktu Kita wudhu Kita sholat lagi Itu boleh Meskipun ada beberapa yang Kok malam sudah widir Masa sholat lagi Tapi beberapa ulama membolehkan Jadi setelah Witir malam pun Itu kan Witir untuk Tarawih ya Setelah jam 12 Setelah jam 3 Setelah jam 4 Kita bangun wudhu Langsung sholat Baru makan sahur Itu juga Masih dibolehkan Itu ya Tahajud Atau Sholat Sholat hajat Dalam sholat malam itu Qiyamullah itu ada 3 macam sholat ya Yang Disyaratkan Tidur dulu Yang Disyaratkan Kapan aja boleh Dan yang Disyaratkan sebelum tidur Ya yang Biasanya itu Itu dilakukan sebelum Awal malam Misal tarawih itu Di awal malam Kemudian tahajud itu Biasanya Dari kata Hajada itu Sudah Tidur Miring ya Jadi setelah tidur Tahajud Tahajada Itu sungguh-sungguh Bangun untuk Atau Mendekati kebara Allah Itu setelah Kita tidur Kemudian Witir itu Itu bisa dilakukan Di awal Maupun setelah tahajud Witir juga bisa Ya Kemudian diakhiri nanti Kalau sudah Atan subuh Kita akhiri dengan Sholat Rokat al-fajr Kobliyah subuh Jadi sebelum subuh itu Kita sholat lagi Dua rokaat Dan itu pahalanya Sangat luar biasa Karena Dalam hadis disebutkan Rokat al-fajr Rokat al-fajr Khairum minat dunya Wa mafiha Pahala Sholat Dua rokaat Sebelum subuh Yang namanya Rokat al-fajr Itu pahalanya Lebih Lebih utama Dibanding Dunia dan Seisinya Jadi kalau Mungkin punya dunia Dan seisinya Lebih mulia Daripada itu Lebih hebat daripada itu Sholatlah dua rokaat Sebelum subuh Setelah Sebelum Sebelum Kalau setelah Gak boleh Setelah subuh Gak boleh sholat Setelah asar Gak boleh Setelah subuh Gak boleh Yang boleh Kobliyah asar Dan kobliyah subuh Kobliyah subuh Itu yang pahalanya Khairum minat dunya Wa mafiha Lebih indah Dari dunia Dan seisinya Dan apa saja yang ada Di dalamnya Karena itu Biasakanlah Sebelum sholat subuh Kita sholat dua rokaat Kobliyah subuh Oke Berarti kan Ini juga Harus memaksimalkan Ibadah kita di bulan Ramadan ya pak Belum tentu Kita di tahun depan Menjumpai Ramadan Yang akan datang Betul Itu salah satu Salah satu Apa ya Salah satu trik kita Agar kita Termotivasi Untuk beribadah Lebih di bulan ini Kenapa? Karena kita ini Namanya usia Itu kan Gak ada yang tahu Siapa tahu Bulan Tahun depan kita Masih panjang umur ya alhamdulillah Alhamdulillah Tapi andaikan tidak Kita sudah Mengakhiri ini dengan baik Karena itu Anggaplah Ini seolah-olah ya Seolah-olah Ini romba Tuhan kita terakhir Kita bisa menjalankan dengan maksimal Puasanya maksimal Gak bolong-bolong Terawahnya juga Terawah mineral juga gitu Terawah kadang Ya karena terawah kan ada yang Delapan ada yang Dua puluh ya Nah itu Kalau saya dulu Di Unisma itu kan NU ya Tapi kalau terawah itu Setelah Delapan Tinggal separoh Yang masalah keluar rumah Yang Bebawa itu Padahal teruskan Dua puluh Jadi Ya Berarti itu kalau Ada anggapan Orang yang kalau Meninggal di bulan Ramadan Itu dianggap bagus Apakah Karena dosanya Telah hilang Gitu ya Pak Apakah Orangnya suci Karena di bulan Ramadan Nah Karena Ramadan ini Bulannya suci Bulan yang mulia Makanya Orang-orang yang meninggal Di bulan Ramadan Dikategorikan Khosno Khatimah Karena dia meninggal Di bulan yang Suci Bulan yang mulia Bulan yang berkah Tentu saja itu tidak Menurut Kemungkinan yang lainnya Enggak Khosno Khatimah Ya tidak Ya Jadi Kadang Ada hari-hari yang Dianggap mulia Hari Jumat Ada yang Bulan-bulan dianggap mulia Ya Sehingga Ketika Kebetulan Pada hari itu Pas Jumat Atau di bulan Ramadan Kita harus khusnudon Kita harus khusnudon Mungkin Beliau ini Orang baik Sehingga Khosno Khatimah Diambil di bulan Ramadan Ramadhan Kita juga harus mengevaluasi Kayak Ramadhan kita Nih Pak Misal kemarin Puasanya gimana Apakah sudah sempurna Apakah masih marah Atau gimana Itu perlu juga Nih Pak Nah itu yang sering kita Pertanyakan Kemarin Ketika hotbas Pertanyaan pertama Pertanyaan yang harus kita jawab Sekarang adalah Kita sudah usia Misalnya Yang mahasiswa itu Sudah 22 tahun Atau yang dosen Sudah 30 40 50 tahun Itu artinya Kita sudah puasa Kalau puasanya mulai Balik itu 10 tahun lah ya Kita sudah puasa Berapa kali Berapa tahun Sekarang Pertanyaannya adalah Adakah Pengaruh puasa itu Kedalam diri kita Memperbaiki diri kita Karena dalam Al-Qur'an Disebutkan Kutiba alaikumusiyam Kama Kutiba alaalladhi Namim qoblikum Laallakum Tattakun Jadi Inti dari puasa Perintah puasa adalah Agar kalian Bertakwa Nah Takwa ini Kan dari kata wikoyah Wikoyah Itu Berhati-hati Hidup ini Jangan sampai Melakukan yang Kotor Kalau dalam definisi bahasa Indonesia itu Kan Takut gitu ya Tidak Tidak Definisi yang Apa Pertajaman yang Pertajaman bahwa Takwa itu Takut itu Bisa dimenarkan Tapi dalam beberapa hal memang tidak dimenarkan Kenapa Takut itu bahasa Arabnya Khauf Bukan takwa Bukan takwa Tapi Ketika Dalam arti yang luas Takwa itu Adalah Meninggalkan Semua yang Dilarang Dan menjalankan Semua yang diperintah Artinya kan Takut menjalankan Yang diperintah Dan Takut untuk meninggalkan yang diperintah Itu takwa Jadi mudah-mudahan aja Kita nanti Tetap Meskipun kita berpikir Seolah-olah ini Puasa terakhir Agar Puasa kita Benar-benar sungguh-sungguh Maka Kita tetap berharap kepada Allah Mudah-mudahan kita diberi Umur panjang Amin Kita bisa bertemu lagi dengan Romal Tuhan Yang akan datang Dan kita akan beribadah Lebih kiat lagi Mudah-mudahan kita diberi kesehatan Kemampuan untuk bisa beribadah Karena Bulan puasa ini Ibadahnya Itu Tidak hanya Cara Non-fisik Tapi lebih ke fisik juga Untuk bisa terawai 20 rokaat Itu juga perlu fisik Bahkan yang 8 rokaat Perlu fisik yang kuat Kalau enggak Saya aja Kadang Ini ya Waktu pulang di rumah sakit Terawainya Pakai duduk Karena Kalau berdiri 8 rokaat itu Disini agak Gimana gitu ya Apalagi yang 20an gitu ya Butuh Kekuatan fisik Dan kekuatan Pikiran Untuk bisa Menjalankan Ibadah puasa ini Dengan normal Dengan baik Karena itu selalu Selalu kita berdoa Itu dalam Mitir Allahumma Takopal minna Siamana Waqiamana Watamim taksirona Dan sempurnakanlah Dan diterima Itu doa kita Mudah-mudahan Kita diberi umur panjang Bisa menjalankan lagi Ibadah selama Bulan ini Kemudian bisa Ketemu lagi Bulan Ramadhan yang akan datang Dan kita bisa Beribadah lebih Takun lagi Lebih serius lagi Dan mudah-mudahan Kita bisa mendapatkan Idul Fitri Idul Fitri itu Kalau orang Indonesia Bilang lebaran Kenapa kelebaran Karena puasanya Sudah lebar Dan dosanya Sudah lebur Itulah Lebaran Nanti Lebaran yang mana-mana Lebaran Tapi orang kan Tahunya lebaran Orang Jawa pintar Orang Jawa itu Punya empat kata Yang hampir sama Laburan Luberan Lebaran Leburan Nah ini Sudah diceritakan Banyak ini Banyak-banyak Karena ini sudah Segmentnya sudah Terbatas Kita ketemu lagi Untuk edisi yang berikutnya Terima kasih Saya juga ada tugas lain Kita ketemu lagi Di lain waktu Terima kasih juga Sudah menangani Kita bisa menangani Di lain waktu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh